scene dibuka memperlihatkan seorang lelaki sebut saja namanya Ustadz Adam yang sedang mengalami keselakaan bersama istrinya siapakah Ustadz Adam dan inilah filmnya suara azan menggema memanggil umat manusia untuk mengingat Tuhannya termasuk Ustadz Adam scene berpindah terlihat sebuah keluarga yang sedang berdebat antara Maria dan ibu dirinya sebut saja namanya Ibu Hani Ibu Hani selalu menegur Maria karena Maria selalu bersikap aneh semenjak Ibu Hani menikah sama ayahnya Maria sebut saja namanya Pak Osman dan terlihat Ustadz Adam bersama anaknya sebut saja namanya Amir Amir merengek rindu pada ibunya yang sudah meninggal dunia dalam keselakaan waktu itu terlihat Pak Udin curu kunci pemakaman itu yang sedang melihat Pak Ustadz bersama anaknya sedang berjiarah ke makam ibunya Amir Ustadz Adam kedatangan tamu sebut saja namanya Ustadz Robi sahabatnya Ustadz Adam beliau menasehati Ustadz Adam karena semenjak istrinya meninggal dunia Ustadz Adam sikapnya sangat berbeda terlihat Ibu Hani sangat terkejut ketika berada di kamarnya Maria karena Ibu Hani melihat Maria sedang mempelajari keingin tahuannya tentang iblis Maria pun terlihat terjebak di dalam lift akhirnya Maria bisa keluar dari lift itu dan kabur entah kemana Pak Imam pun terlihat sedang menasehati Ustadz Adam karena memang terhadang hidup itu tidak sesuai apa yang kita harapkan itu yang dirasakan oleh Ustadz Adam yang tidak ikhlas atas kepergian istri tercintanya Suasana begitu mencekam itu yang dirasakan oleh Maria Maria sangat ketakutan karena diganggu oleh makhluk gaib dan tiba-tiba terlihat Ustadz Adam yang berada di suatu tempat yang mengingatkan tentang keselakaan waktu itu bersama istrinya Ia pun memanggil nama istrinya yaitu Julaiha Julaiha menasehati Ustadz Adam Jangan terlalu terpaku dengan sebuah kesedihan ikhlaskan apa yang akan terjadi dan ternyata itu hanyalah mimpi dari Ustadz Adam dan Ustadz Adam pun kedatangan ayahnya untuk menemui Ustadz Adam terlihat Maria yang sedang ketakutan karena diganggu oleh makhluk gaib di tempat lain Pak Imam sedang menelpon Ustadz Adam karena meminta bantuannya untuk menolong dengan cara merukia seorang wanita yang selalu diganggu oleh makhluk gaib ternyata wanita itu adalah Maria ternyata Maria sedang merasukkan makhluk gaib yang merasuki jiwanya secara tiba-tiba Maria pun menghilang tiba-tiba Maria pun muncul dalam keadaan yang berbeda lantunan ayat suci Al-Quran pun terdengar dari mulutnya Ustadz Adam yang melawan jin yang ada di dalam tubuhnya Maria ternyata Maria terkena sihir yang di dalam tubuhnya keluarlah paku-paku yang begitu banyaknya sehingga Maria tak sadarkan diri dalam suasana yang masih mencekam terlihat ibu Hani yang sedang menghampiri Maria Maria dalam tatapan kosongnya berusaha menyerang ibu Hani ibu Hani pun sangat ketakutan dengan sikap Maria akhirnya ibu Hani pun mengadu kepada Pak Osman selaku ayahnya Maria di tempat yang berbeda terlihat Pak Imam yang sedang diganggu oleh makhluk gaib sehingga dia mengemudi tidak fokus dan jatuh ke jurang in pun berpindah Ustadz Adam berusaha mengobati Maria lagi di malam yang penuh dengan kegelisahan Ustadz Robi pun sangat sedih karena kehilangan sahabat sejatinya yaitu Pak Imam yang meninggal dunia atas keselakaan itu Ustadz Robi pun menghubungi Ustadz Adam dan memberitahunya setelah itu Ustadz Adam pun ditelepon oleh Amir anaknya yang memberitahukan bahwa ia sangat rindu kepada ibunya mendengar itu Ustadz Adam pun sangat marah dan membongkar makam istrinya untuk dibawa ke hadapan Adam entah apa yang merasuki Ustadz Adam sehingga ia tega melakukan itu semua melihat itu Amir pun menjadi ketakutan ternyata itu hanyalah mimpi dari Ustadz Adam Ustadz Adam pun berdebat dengan Ustadz Robi Ustadz Adam menganggap kematian Pak Imam ada hubungannya dengan kejadiannya Maria sementara itu terlihat ayahnya Ustadz Adam sedang berbisik-bisik bersama Pak Udin Maria pun keadaannya semakin hari semakin memburuk karena Maria sering berhalusinasi ibu Hany pun berusaha untuk menenangkan Maria sementara itu ada kesalahfahaman antara Ustadz Adam dan ayahnya Ustadz Adam mengira Pak Udin telah menghasut ayahnya untuk membencinya padahal ada sebuah rahasia dari Pak Udin yang belum Ustadz Adam ketahui darinya Maria pun terlihat di suatu tempat dia masih saja diganggu oleh makhluk galib Maria pun sudah tidak kuat untuk menjalani hidup seperti ini dan ia menelpon Ustadz Adam untuk bertemu dengannya karena ada sesuatu rahasia yang ingin Maria sampaikan ke Ustadz Adam sesampainya di tempat tujuan Ustadz Adam pun mencari Maria Maria pun terlihat tergeletak tak berdaya Maria pun menceritakan ke Ustadz Adam bahwa ia penyebab kecelakaan yang menewaskan istrinya Ustadz Adam dan Maria pun meminta maaf kepadanya tapi sesungguhnya dalang dari semuanya itu adalah Pak Osman dia orang kampung selama ini arwah imam mana Maria nak bertobat dia tak nak sembah aku sembah dia rahasia akan tutup Pak Osman sebab dia sayang ternyata Pak Osman bersekutu dengan iblis yang ingin menyesatkan umat manusia terutama yang ada di kampungnya Ustadz Adam Ustadz Adam pun diserang terus menerus oleh Pak Osman Pak Osman pun tewas tersambar petir dan ayahnya Ustadz Adam dan Pak Udin pun menemui Ustadz Adam dan menceritakan apa yang belum Ustadz Adam ketahui sebenarnya Amir sudah meninggal dunia waktu keselakaan bersama ibunya namun Ustadz Adam belum sadar dengan semuanya itu sama dengan Zulaika Allah waduh mendengar itu Ustadz Adam pun sangat sedih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih